Inilah soft launching pemanfaatan kawasan pasir putih Di akhir masa jabatannya, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yassin Limpo melakukan soft launching pasir putih Center Point of Indonesia, Kamis 15 Maret 2018 Panjang Taman Pasir Putih ini mencapai 400 meter, yang akan menjadi sarana ruang publik bagi masyarakat Sulawesi Selatan dan juga dilengkapi jalan masuk seluas 8 meter serta pohon lontar menjadi pelengkap Gubernur menyebutkan bahwa kawasan pasir putih ini belum sepenuhnya selesai Pasir putih yang ada masih harus lebih putih dibandingkan yang ada sekarang Agar tempat tersebut bisa menjadi tempat wisata baru bagi masyarakat Sulawesi dan bahkan bagi masyarakat luar secara gratis Bahkan Syahrul mengatakan bahwa meski dirinya telah selesai menjadi gubernur, proyek tersebut tetap akan jalan dengan gubernur baru Ini belum selesai, ini hanya soft launching saja, meyakinkan diri kita bahwa ada yang bisa kita launching besok, ada yang bisa kita resmikan besok Saya kira juga level tanah putihnya, pasir putihnya memang masih harus ditambah dan lain sebagainya Tentu saja kita berharap ada jalan-jalan keluar agar memang betul-betul ini menjadi tempat yang nyaman untuk masyarakat dan rakyat Sulawesi Selatan Dan pendatang itu untuk duduk-duduk mendapatkan katakanlah view dan pemandangan pantai, pemandangan Kuti Front City depan kota yang indah Taman Pasir Putih ini terdiri dari kios pedagang kaki lima, promenet, jalan dan parkir, toilet, pelas adat 3D, musolah dan playground Taman Pasir Putih ini merupakan sumbangan dari PT Yasmin Bumi Asri dan PT Ciputra TBK yang juga merupakan pengembang CPI Fajar Alwi, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan Terima kasih telah menonton!